ini cuma mbak diva saya jadikan host eh host aja ya sudah langsung saya jadikan host aja ya mbak diva ya oke i have changed the host now is diva our host for today oke oke now please prepare group 3 for presentation and who will be the presenter and who will be the what is it slideshower slideshower siapa yang jadi ini slideshow nya nazila man ya tolong dijadikan host mbak diva oke jadi mungkin buriri setengah 8 sudah off ya kalian tetap lanjut aja ya mbak diva jangan lupa backup recordingnya ya ya terima kasih semua atas kerjasamanya hari ini silahkan dilanjut mungkin saya masih bisa akan ikuti sekitar 15 menit ini oke thank you the time is your for drifting bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Siti Ridhoa SEM MGMT dan teman-teman yang berbahagia pertama-tama marilah kita menjatuhkan puji dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti di perkuliahan pada pagi hari ini perkenalkan saya nazila shifa sebagai moderator dari kelompok tiga beserta anggota kelompok tiga yaitu Zidni Muna dengan NIM 7211 421147 Laila Nur Salma dengan NIM 7211 NIM 7211 421159 saya sendiri Nazila Shifa Salasadila Pratama Putri dengan NIM 7211 421163 Musyafa Habibur Rahman dengan NIM 7211 421168 dan yang terakhir Yuliani Anggita Sari dengan NIM 7211 421174 saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini antara lain satu pembukaan dua penyampaian materi oleh kelompok tiga tiga sesi tanya jawab dan yang keempat penutup ada pun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah function of planning and strategy planning dengan berurutan kami akan menjelaskan tentang definition type purpose dan benefit dari planning materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya kepada saudari Yuliani Anggita Sari waktu dan tempat dipersilahkan ya terima kasih atas kesempatan dan waktunya saudari Nazila materi yang pertama yaitu definition definition of planning in management planning is a process to define a goal organization create a strategy to achieve a certain goal and develop plan work activities within the organization planning memiliki peran dalam menggerakkan seluruh fungsi management hal utama yang harus diperhatikan adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus diambil dengan memperhatikan masa depan dan setiap keputusan yang dibuat selanjutnya selanjutnya the purpose of planning according to Stephen Robbins and Mary Coulter yang pertama to provide direction for both manager and non-managerial employees perencanaan sebagai alat pengarahan pengarahan yang baik diperlukan oleh manager maupun karyawan non-managerial yaitu memberikan pengarahan yang terkoordinasi dengan perencanaan mereka bisa mengetahui apa yang harus dicapai dengan siapa mereka harus bekerja sama dan upaya apa yang dilakukan organisasi agar terus bertahan dan mencapai tujuannya hal ini penting agar menghindari konflik kepentingan pemborosan sumber daya dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian organisasi bekerja secara mandiri sendiri tanpa koordinasi yang jelas dan terarah yang kedua mengurangi ketidakpastian segala sesuatu pasti akan mengalami perubahan perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita pikirkan namun tidak jarang di luar perkiraan yang kita pikirkan sehingga menimbulkan ketidakpastian ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan oleh perusahaan melalui perencanaan dimana seorang manager harus melihat jauh ke depan meramalkan perubahan memperkirakan dampak dari perubahan tersebut dan menyusul rencana untuk menghadapinya sehingga diharapkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dapat diantisipasi jauh-jauh hari yang ketiga to minimize wastage meminimalisir pemborosan sistem kerja yang terarah dan terencana mampu meminimalisir pemborosan sumber daya organisasi dengan memperhatikan jumlah sumber daya yang diperlukan secara penggunaan dan untuk apa saja penggunaan mampu dipersiapkan dan sebelum dijalankan selain itu juga dapat mengidentifikasi dan menghapus halal yang menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan yang keempat to set goals and standards used in the next function that is process controlling and evaluating penetapan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi proses pengontrolan dan evaluasi pengawasan dan evaluasi sebagai proses membandingkan antara tujuannya ingin dicapai dengan realisasi di lapangan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan sudah terjadi hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat sekian dari saya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Musyafah Habibur Rahman waktu dan room saya persilahkan melanjutkan presentasi dari saudari Leni Anggita Sari ini ada tipe dari perencanaan yang pertama ada menurut jangka waktunya yaitu short term planning dan long range plan yang dimana short term planning adalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu yang pendek biasanya itu kurang dari setahun sedangkan untuk long range plan adalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu yang lama biasanya sekitaran 10 sampai 25 tahun selanjutnya ada strategic planning atau perencanaan strategis yang dimana perencanaan ini berisi urayan kebijakan yang biasanya untuk dilakukan selama jangka waktu yang lama yang keempat ada operasional planning atau perencanaan operasi operasional yang berisi perencanaan yang berfokus kepada perdomaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut atau gampangnya operasional planning ini berfokus kepada biasanya penggunaan mesin ataupun sarana dan prasarana dan yang terakhir adalah budget planning dan juga disposable planning budget planning adalah rencana yang ditetapkan untuk hal-hal atau kejadian yang sering terjadi atau terjadi secara terus menerus sedangkan disposable planning ada rencana yang dilakukan hanya sekali untuk kejadian unik yang biasanya terjadi pada organisasi sekali ataupun dua kali saja selanjutnya ada benefit atau keuntungan dari perencanaan yang pertama ada help formulate a better strategy for using a work equal atau jadi dengan perencanaan maka kita akan bisa membuat strategi yang baik kedepannya untuk membawa organisasi kita agar bisa mencapai tujuannya yang kedua ada systematic approach dan yang ketiga ada improve communication between employers and employee yang dimana komunikasi antara pekerjaan yang merupakan hal yang penting dalam organisasi karena dengan komunikasi yang bagus maka organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan yang lain ada empowering individuals working in organization atau kinerja atau sumber daya individu yang ada di organisasi bisa diberdayakan dengan baik bisa next slide setelah tadi kita membahas tentang perencanaan selanjutnya masuk ke dalam strategi perencanaan next slide so strategic planning is a process in which organisational leaders determine their vision for the future as well as identify their goals and objective for the organisation the process also includes establishing the sequence in which those goals should fall so that organization is enabled to reach its state's vision atau singkatnya strategi spending adalah proses dimana para pemimpin dari organisasi itu menentukan visi atau tujuan mereka yang ingin mereka capai dan kemudian mereka melakukan membuat atau dan juga mengurutkan langkah-langkah yang harus mereka lakukan agar bisa mencapai visi dan juga tujuan yang telah mereka tetapkan selanjutnya selanjutnya di strategi perencanaan itu ada konsep yang namanya mission and vision jadi mission is a result of a summary containing the basic objective of the strategic plan that was formed and vision is a picture of the future as the result of the development of the mission seperti yang biasanya kita sering lihat saat pemilihan presiden atau mungkin saat dulu kita masih SMA ketika pemilihan OSIS yang dimana para calonnya itu membacakan visi dan misi mereka jadi visi itu adalah tujuan atau goals yang ingin mereka capai dalam organisasi tersebut dan misi adalah langkah-langkah atau broker program kerja yang yang nantinya dapat membawa organisasi tersebut untuk mencapai visi yang telah mereka tetapkan jadi itu penjelasan dari saya selanjutnya akan dituliskan oleh saudara Sidney Muna terima kasih mohon maaf selanjutnya yang selanjutnya strategi planning stage untuk stage 1 analysis yang pertama defining company score function yang kedua conduct environmental analysis yang ketiga define company vision yang kedua stage keduanya planning yang pertama set long term goals yang kedua targeting yang ketiga identify performance users and target for each objective stage 3 nya implementation yang pertama develop an operational plan yang kedua create a performance action plan stage 4 nya assessment the assessment can cover several aspects such as processes related to company performance customer satisfaction employee performance employee satisfaction jadi yang pertama itu ada analisis tahap satunya pertama mendefinisikan fungsi inti perusahaan fungsi inti mengacu pada kegiatan menghasilkan pendapatan perusahaan biasanya produksi barang atau jasa nah fungsi-fungsi ini biasanya aktivitas utama perusahaan namun kegiatan lain juga bisa menjadi inti perusahaan atau fungsi intinya apabila perusahaan menganggap hal tersebut sebagai intinya tergantung pada bidang yang dilakukan perusahaan tersebut yang kedua melakukan analisis lingkungan yaitu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dan menentukan peluang atau ancaman bagi bisnisnya nah terus yang ketiga tentukan visi perusahaan itu perusahaan akan mencapai apa atau target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang itu terus stage kedua planning perencanaan yang pertama tetapkan tujuan jangka panjang tujuan jangka panjang ini termasuk dalam visi perusahaan yang sudah dibahas tadi di plan 1 dan juga sudah dibahas sama Mas Musyafa terus yang kedua penargetan target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut kedepannya dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang terus identifikasi ukuran dan target setiap tujuan jadi untuk mencapai tujuan jangka panjang pasti ada tujuan jangka pendek tujuan operasional setiap bidang-bidang dan aspek untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut jadi setiap aspeknya sudah ada tujuan step by step yaitu langkah-langkah yang harus disapai untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang yang stage 3 implementation yaitu implementasi yang satu menyusun rencana operasional jadi untuk menjalankan semua aktivitas perusahaan pasti harus disusun lebih dahulu rencana operasional mulai dari manajemen tingkat atas sama yang manajemen tingkat bawah terus buat rencana aksi kinerja masih sama dengan rencana operasional cuman ini lebih ke teknisnya yang keempat yaitu assessment penilaian penilaian tersebut dapat mencapai beberapa aspek seperti proses yang berkaitan dengan kinerja perusahaan puasan pelanggan kinerja karyawan kepuasan karyawan itu next slide strategi planning process yang pertama strategi formulation yang kedua strategi implementation yang ketiga strategi evaluation oke masukkan pertama strategi planning process ini proses perencana strategis proses perencana strategis membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang dari pihak manajemen tingkat atas perusahaan sebelum menetapkan rencana tindakan dan kemudian menentukan bagaimana mengharapkannya secara strategis para eksekutif dapat mempertimbangkan banyak opsi yang memungkinkan yaitu terus yang pertama strategi formulation atau permulusan strategi dalam proses permulusan strategi pertama-tama perusahaan akan menulai situasi saat ini dengan melakukan audit internal dan eksternal tujuannya untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman atau analisis SWOT strength weakness treat sama maaf saya ulangi untuk SWOT jadi akronimnya strength atau kekuatan weakness atau kelemahan opportunity atau peluang dan treat terus yang kedua implementasi strategi atau strategi implementation setelah strategi dirumuskan perusahaan perlu menetapkan target atau sasaran spesifik yang terkait dengan penerapan strategi dengan mengalokasikan seberdaya untuk pelaksanaan strategi kehasilan implementasi sering dituntukkan oleh seberapa baik perjalanan manajemen dikat atas dalam hal mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang dipilih ke seluruh perusahaan dan membuat semua kerewannya membeli keinginan untuk menerapkan strategi tersebut ke dalam tindakan mereka implementasi strategi yang efektif melibatkan pengembangan struktur atau perangkat kerja yang solid untuk menerapkan strategi memaksimalkan pemanfaatan seberdaya yang relevan dan mengarahkan upaya pemasaran sejalan dengan tujuan dan sasaran strategi yang ketiga yaitu evaluasi strategi atau strategi nah setiap bisnis yang cerdas tahu bahwa kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan besok dengan demikian penting bagi manager untuk mengevaluasi kinerja strategi yang dipilih setelah fase implementasi evaluasi strategi melibatkan peninjau faktor internal dan eksternal yang memperlaruhi implementasi strategi mengukur kinerja dan mengambil langkah korektif untuk membuat strategi lebih efektif misalnya setelah menerapkan strategi untuk meningkatkan layanan pelanggan perusahaan mungkin menemukan bahwa perlu mengabasi program perangkat unak manajemen hubungan dengan pelanggan atau CRM baru untuk mencapai peningkatan yang diinginkan dalam hubungan pelanggan nah ketiga langkah dalam perencanaan strategi jadi dalam tingkat hirarki yaitu manajemen atas manajemen menengah dan tingkat operasional atau manajemen bawah dengan demikian sangat penting untuk mendorong komunikasi dan interaksi antar karyawan dan manajer di semua tingkatan untuk membantu perusahaan beroperasi sebagai tim yang lebih fungsional dan lebih aktif next slide oke yang selanjutnya adalah benefits of strategic planning yang pertama help formulate better strategy using a logical systematic approach yang kedua enhance communication between employers and employers yang ketiga empowers individual working in the organization yang keempat framework for budget development yang kelima mechanism to force management to think and develop in long term yang keenam tool to align managers with corporate strategy itu manfaat perencanaan strategis yang pertama membantu merumuskan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang logis dan sistematis yang kedua peningkatan komunikasi antara pengusaha dan karyawan yang ketiga memberdayakan individu yang bekerja di organisasi yang keempat kerangka pengembangan anggaran yang kelima mekanisme untuk pemaksa manajemen berpikir dan berkembang dalam jangka panjang yang keenam itu alat untuk menyelaraskan manajer dengan strategi perusahaan sekian materi saya selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya silahkan terima kasih Zidni atas waktu dan kesempatannya selanjutnya saya akan membahas tentang components in the strategic plan first mission vision and aspiration a mission statement is your overall lasting formulation of where your company exists and what it hopes to be it includes the goals you want to accomplish and an outline of how you intend to fulfill them your vision statement will be braver and more concise and will paint a picture of what your business should look like in five years or in a decade or two second core values core values ini berisi mengenai hal apa yang harus dilakukan dan apa yang harus yang harus dilakukan oleh perusahaan third strange weakness opportunities and threats password analysis of strange weakness opportunities and threats is a rundown of your company's current situation from these four key perspectives it represents a snapshot of the bad wish open to you and the pitfalls you may encounter as well as the assets you can draw on to help you along the way third operational objective strategies and tactics your long range objectives represent what you need to concentrate on in order to make your vision a reality these objectives typically have time horizons of several years or more under general strategies you will group the overall means you will employ in order to achieve your objectives and thus your vision with this in place you can then organize the shorter term priorities and performance initiatives that determine who what and when resources you will leverage to accomplish them fifth measurement and flow of funding you will need to incorporate a means of tracking your company's output and performance against regularly scheduled targets you will also need financial analysis that takes into account best and projected performance next slide the purpose of strategic planning the purpose of strategic planning is to set overall goals for business and to develop a plan to achieve them it involves stepping back from your day-to-day operations and asking where your business is headed and what its priorities should be to improve communication between corporate executives and business unit executives by provides a set of scheduled activities through which they can reach a group of mutually agreed goals and plans selanjutnya saya akan membaca saya akan memberi contoh dari strategic planning saya akan memberikan studi kasus pada perusahaan mie instan mie instan merupakan salah satu makanan siap saji yang disukai oleh banyak masyarakat karena cara membuatnya juga mudah dan sangat praktis dan rencana strategis perusahaan dari mie instan tersebut dapat tertuang di visi dan misi yang mereka punya visinya misalnya yaitu mie instan menjadi solusi masyarakat mengatasi lapar saat waktu terdesak apalagi mie instan itu sendiri sudah berdiri sekitar tahun 1880 sehingga peminatnya tersebar di berbagai negara setelah rasanya yang lezat dan mengenyangkan mie instan memiliki takaran gizi yang seimbang sehingga bagus untuk kesehatan misinya yaitu berupa sebagai makanan cepat saji pilihan masyarakat mie instan mengedepankan kualitas dan kelezatannya pastinya tersedia berbagai rasa sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera apalagi harganya terjangkau dan cocok untuk semua orang itu adalah contoh dari rencana strategis dari perusahaan mie instan terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih kepada anggota kolom 3 yang telah menyampaikan materi kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk termin yang pertama kami membuka tiga slot pertanyaan kepada teman-teman yang ingin beritanya diberi silakan untuk mengaktifkan fitur Risen terima kasih terima kasih kepada saudara saudari Amelia waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih atas kesempatannya pertanyaan pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memastikan strategis kami terima kasih terima kasih mohon maaf apakah jaringan saya yang sulit atau yang lain juga merasa kurang jelas ya kurang jelas saudara Amelia mohon diulangi maaf jaringan saya memang sedang sedikit bermasalah pertanyaan saya adalah how we can measure the effectiveness of our strategy by having one of our goals false thank you sudah terdengar dengan jelas baik sudah terdengar dengan jelas terima kasih selanjutnya kepada saudari Francisca waktu dan tempat terima kasih kepada kelompok dua yang sudah memberikan izin untuk mengajukan pertama pertanyaan izin dengan saya untuk pertanyaan seringkali di dalam implementasinya rencana atau strategi yang kita buat itu tidak bisa berjalan dengan mulus terdapat berbagai kendala dan rintangan yang tidak kita duga sehingga strategi yang kita buat sebelumnya itu tidak bisa terlaksana dengan baik pertanyaan saya menurut kelompok kalian bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut mengatasi berbagai permasalahan yang muncul yang mengakibatkan hancurnya strategi awal apakah harus menyusun ulang strategi dari nol atau bagaimana terima kasih baik terima kasih saudara Francisca selanjutnya kepada saudari lastri waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih ini terkait dengan materi tentang strategi planning kita tahu pastinya apa yang kita rencanakan itu tidak selalu sempurna nah jika tidak sesuai dengan target sesuatu perusahaan akan melakukan evaluasi strategi atau perubahan rencana strategi saya ingin bertanya apakah perusahaan melakukan perubahan strategi hanya jika pada saat mengalami kerugian terima kasih terima kasih terima kasih saudari lastri terima kasih juga atas pertanyaan dari teman-teman mohon izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik kepada kelompok tiga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman izin berbicara ingin menjawab pertanyaan dari dari Amelia sepenang-penang saya tadi menanyakan bagaimana cara kita mengukur efektif ke efektifitas rencana kita agar tujuan kita itu bisa tersapai, mungkin kurang lebih seperti itu jadi kalau pendapat saya untuk mengukur efektifitas dari rencana kita yang pertama harus kita lakukan adalah memperjelas dulu dasar dari konsep strategi planning tersebut yaitu ada visi dan juga misi jadi pertama harus kita lakukan adalah memperjelas dulu visi apa yang ingin kita capai memperjelas apa sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh organisasi kita atau perusahaan kita setelah visi itu sudah jelas selanjutnya kita juga harus memperjelas apa namanya misi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dan kalau bisa setiap misi yang telah kita tetapkan itu satu persatu itu di apa namanya di breakdown atau di istilahnya dipecah dan dibuat semacam to-do list atau hal-hal yang harus dilakukan sehingga ketika nanti pelaksanaan eksekusinya bisa jelas apakah misi itu sudah berjalan dengan sesuai yang kita harapkan atau tidak dan dalam pelaksanaannya manager berperan penting dalam pengawasan agar misi-misi yang telah kita tetapkan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga visi pada akhirnya nanti visinya kita tetap bisa tercapai namun dalam pelaksanaan tentu saja tidak dimana tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah kita mercanakan terkadang misi yang kita lakukan itu bisa jadi bertentangan dengan kebijakan yang telah di depan perusahaan jadi disinilah peran penting dari manager tersebut bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan apa namanya menyesuaikan antara kebijakan dan misi yang misi yang telah ditentukan dan yang perlu tetap penting seorang manager tidak boleh apa tidak boleh egois dalam menentukan apa menentukan kebijakannya agar visi yang telah ditentukan itu bisa tercapai dengan baik mungkin itu pendapat dari saya mungkin teman-teman dari kelompok tiga ataupun teman-teman yang lain bisa mendapatkan nanti bisa dipersilahkan terima kasih terima kasih kepada saudara musyafa bagaimana saudari Amelia apakah pertanyaannya sudah terjawab ya pertanyaan sudah terjawab terima kasih atas jawabannya terima kasih kembali selanjutnya kepada kelompok ketiga yang ingin menjawab pertanyaan dipersilahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Rela Nur Salma saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Francisca Anggraini dalam pembuatan sebuah rencana atau strategi itu kita harus memikirkannya secara matang dan penuh dengan kehati-hatian karena rencana atau strategi disebut merupakan sebuah fondasi yang mempengaruhi keberlangsungan dari suatu perusahaan kedepannya seperti itu dalam pembuatan rencana atau strategi disebut kita bisa memikirkan hal-hal buruk apa yang bakal terjadi atau bakal kita bisa memikirkan hal terburuk apa yang bakal terjadi sehingga kita bisa membuat beberapa planning atau rencana untuk dijadikan sebagai alternatif seperti itu jadi apabila rencana satu itu belum berhasil kita masih punya rencana kedua dan seterusnya seperti itu namun apabila dari rencana yang sudah kita buat pada awal itu belum bisa terrealisasikan dengan baik kita bisa membuat strategi baru nah strategi baru itu bisa membuat koreksi atau pemenang dari strategi-strategi kita sebelumnya jadi apa sih yang membuat strategi kita sebelumnya itu tidak bisa berjalan dengan baik itu bisa kita tuangkan atau benarkan pada strategi baru itu sehingga strategi yang kita buat itu bisa lebih baik seperti itu apakah jawaban saya sudah cukup menjawab dari pertanyaan Franziska sudah sangat menjawab terima kasih ya sama-sama untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok tiga dipersilahkan untuk menjawab ya sebelumnya saya Yuliana Gita Sari isin menjawab pertanyaan dari saudari lastri pertanyaannya mengenai apabila strategi yang kita buat itu tidak sesuai kita butuh evaluasi atau perubahan rencana apakah kita ingin merubah rencana hanya pada saat kita mengalami kerugian atau pada keadaan tertentu lainnya planning sendiri memiliki tujuan sebagai alat pengarahan dan meminimalisir ketidakpastian sehingga biasanya dalam planning sudah diperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan cara mengatasinya namun pada saat tertentu mungkin kita akan dihadapkan dengan rencana yang sudah dibuat ketika pelaksanaannya mengalami kegagalan jika hal ini terjadi sekiranya perlu adanya perubahan maka bisa dilakukan manajer perubahan manajer perubahan sendiri adalah manajemen dalam menghadapi sebuah perubahan yang diperlukan sebagai upaya dalam pendekatan terstruktur guna membantu perusahaan menerapkan dan merealisasikan perubahan untuk memperkecil dampak dari perubahan tersebut namun jika perencanaan hanya meleset dari yang kita sudah tetapkan maka perencanaan bisa bersifat fleksibel artinya setiap saat bisa dievaluasi sesuai dengan perkembangan organisasi atau situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu dengan kata lain menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi atau tindakan penyesuaian dengan menyesuaikan cara penyelesaiannya bukan induk terbentuknya perencanaan atau tidak bisa semuanya maunya sendiri cukup jawaban dari saya apakah sudah bisa diterima oleh saudari Lafri? sangat terjawab terima kasih terima kasih untuk pertanyaan pertama kepada saudari Dian Ayurah Mawati waktu dan tempat dipersilakan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pertanian saya untuk bertanya tadi juga PPT disebutkan bahwa alat untuk menyesuaikan komplikasi yang para pengusaha dengan kaliawan adalah menyebutkan salah satu manfaat dari strategy planning nah mengapa atau bagaimana terkaitannya sehingga salah satu manfaat dari strategy planning yaitu sebagai alat untuk menyelesaikan komunikasi antara pengusaha dengan karyawannya terima kasih terima kasih saudari Dian selanjutnya kepada saudari Andini Yuliarti waktu dan tempat dipersilakan baik terima kasih atas kesempatannya pertanyaan saya sederhana saja apa saja kelebihan dan kelemahan peringkanaan strategik atau strategy planning terima kasih terima kasih saudari Andini kemudian saudara Daniel waktu dan tempat dipersilakan terima kasih kesempatannya saya ingin bertanya sebelumnya telah disampaikan bahwa ada beberapa macam planning yang ada bentuk planning yang ada salah satunya ada yang jangka pendek jangka panjang saya ingin bertanya apa sih kerugian kita kalau kita menggunakan jangka pendek apa sih kerugian jika kita menggunakan jangka panjang lalu bolehkah saya mengetahui keefektifan dari dua masing-masing dari dua rencana itu yang panjang dan yang pendek itu apa saja kira-kira untuk kita menerapkan rencana tersebut itu saja terima kasih terima kasih saudara Daniel terima kasih juga atas pertanyaannya teman-teman untuk pertanyaan kami tampung dulu isinkan kelompokan untuk berdiskusi sebentar terima kasih di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Dian Ayurah Mawati kalau tidak salah tadi pertanyaan di dalam PPT disebutkan bahwa alat untuk menyelaraskan komunikasi antara pengusaha dan karyawan adalah salah satu manfaat strategi planning mengapa dan bagaimana hal tersebut menjadi salah satu manfaat dari strategi planning seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi sangat penting dalam proses strategi planning melalui partisipasi dan dialog antara manajer dan karyawan menunjukkan komitmen dan tujuan organisasi ini karena mereka tahu apa yang akan dilakukan perusahaan strategi planning membuat tujuan dan sasaran organisasi menjadi nyata dan karyawan dapat lebih mudah memahami hubungan antara kinerja mereka keberhasilan perusahaan dan hasilnya dengan strategi planning diharapkan karyawan maupun manajer cenderung menjadi lebih aktif dan inovatif dalam mendorong pertumbuhan perusahaan untuk saudari DNA Yul Malati apakah pertanyaan sudah terjawab? baik terima kasih selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya waktu ada tempat dipersilahkan baik saya Sidi Mona saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andini terlebih dahulu untuk kelebihan dan kekurangan perencanaan strategis yaitu kelebihannya pertama memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan kita jadi untuk pengambilan keputusan apapun sudah ada pedoman yang konsisten gitu terus yang kedua membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum masalah yang sama atau sejenis dan menanganinya sebelum menjadi lebih berat terus membantu para manajer dalam membuat keputusan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan karena sudah dihitungkan dengan cermat terlebih dahulu kemudian kelemahan perencanaan strategis yaitu memerlukan investasi dalam waktu uang dan sumber daya manusia yang cukup besar yang kedua yaitu penentapan dan pemeliharaan suatu pencanaan strategis atau sistem formalnya yang melibatkan banyak biaya dan juga sumber daya kemudian terus perencanaan strategi kadang-kadang kendurung membatasi pencanaan hanya terhadap pilihan yang paling nasional dan yang paling aman pilihan paling aman yang akan dilakukan apakah jawabannya sudah cukup saudari iya sudah cukup terima kasih untuk kelompok tiga sekaligus saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudara Daniel oke pertanyaan saudara Daniel yaitu kerugian dari short plan dan long plan terus keefektifan dari masing-masing dua rencana tersebut yaitu pertama short plan itu kan rencana jangka pendek biasanya rencana jangka pendek hanya rencana taktikal atau operasional yang hanya untuk jangka waktu tertentu atau pendek akan tetapi rencana jangka pendek tersebut untuk menunjang rencana jangka menangah dan rencana jangka menangah juga akan beribas pada rencana menjelakannya atau bisnis perusahaan jadi untuk kerugian sebenarnya tidak ada dalam konteks tersebut akan tetapi kalau kita melihat dari rencana jangka pendek jadi lebih banyak orang yang cuman mengambil keputusan yang penting masalah dalam jangka waktu tersebut hilang akan tetapi tidak memikirkan dampak yang timbul di kedepannya seperti itu itu kerugian dari rencana jangka pendek untuk jangka panjang rencana jangka panjang tidak bisa dicapai dalam waktu sebentar itu kerugiannya jadi untuk mencapai rencana jangka panjang tersebut untuk mencapai tujuan rencana jangka panjang tersebut pasti membutuhkan banyak waktu dan itu harus ditunjang oleh rencana jangka menangah dan juga jangka pendek seperti itu kerugiannya jadi dalam konteks waktunya yang sangat panjang dan juga banyak hal yang harus dikorbankan mulai dari sumber daya manusia sumber daya modal dan sumber daya yang lain seperti itu terus masing-masing keefektifannya itu untuk rencana operasional atau jangka pendek itu lebih efektif digunakan dalam manajemen tingkat bawah itu yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam tingkat bawah karena operasional membutuhkan rencana jangka pendek kemudian untuk keefektifan rencana jangka panjang itu digunakan oleh manajemen tingkat atas karena itu berhubungan dengan visi misi perusahaan dan dan juga fungsi inti perusahaan seperti itu apakah cukup jawabannya sudah cukup terima kasih mas Zini terima kasih berikut tadi adalah sesi tanya jawab dari kelompok tiga tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi saya selaku perwakilan dari kelompok tiga mengusahkan terima kasih kepada Ibu Riri dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempersatisikan hasil diskusi kami dari lubuk hati yang paling dalam kami juga meminta maaf karena waktu presentasi yang sebenarnya dijadwalkan selama 30 menit terlaksana selama 40 menit mohon Ibu Riri dan teman-teman untuk memaklumi kekurangan kelompok kami harapannya semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara pada pagi hari ini saya kembalikan kepada saudari Diva Aurelia terima kasih terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan materi di minggu kelima ini yaitu tentang fungsi perencanaan dan perencanaan strategis tadi juga sesi tanya-jawab sudah berlangsung dengan cukup dinamis ada 6 pertanyaan dan sudah keseluruhan dijawab oleh teman-teman dari kelompok 3 untuk selanjutnya bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bagi kelompok 3 bisa langsung mengisi dalam diskusi forum yang ada di Elena yang telah disiapkan oleh Ibu Riri untuk selanjutnya materi dari kelompok 3 mungkin bisa di-share ke grup untuk Ibu Riri baik saya rasa untuk pertemuan minggu ini sudah cukup dan materi tentang fungsi perencanaan dan juga perencanaan strategis sudah cukup dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3 pertemuan hari ini akan saya tutup untuk sebagai host jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pertemuan hari ini apabila masih ada yang perlu ditanyakan langsung saja ke Elena di diskusi forum pertemuan kelima terima kasih atas partisipasinya teman-teman sebelumnya saya akan stop record selamat menikmati selamat menikmati